Intro Halo guys, balik lagi di channel Cajam Dan yap, ini adalah video yang sedikit spesial Karena kita hari ini, tepat tanggal 7 April 2017 Merayakan 3 tahun channel Youtube Cajam ini dibuat Dan ada di Youtube, karena pertama kali gue berita Kalau kalian bisa lihat di channel ini Kalian ke tap about, kalau nggak salah di channel Cajam Kalian bakal lihat, kayak date creatednya itu 7 April 2014 Itu 3 tahun lalu, tepat 3 tahun lalu Jadi itu juga menandakan kayak emang perjuangan gue udah dari lama sih 3 tahun lalu sih Jadi bener-bener sebenernya nggak berasa banget Karena pastinya channel ini kayak bisa dibilang mulai meroket atau mulai boomingnya itu tahun lalu kan Tahun kira-kira, tahun lalu 2016 Bulan September pas Viva 17 keluar Itu bener-bener langsung kan Kayak orang baru tau ada channel ini ternyata lo yang main bola segala macem Jadi kayak di video ini gue kayak cuman pengen ngerayakan kecil-kecilan bersama kalian pastinya Dan gue cuman kayak pengen ngomong beberapa hal pastinya tentang channel ini Tentang kayak mungkin ke depan nanti gitu Kita gimana dan kayak gue tuh sebenernya pengen apa sih dari channel ini gitu Apa yang pengen gue dapetin dari channel ini Jadi kita mulai dulu dari sebelumnya gue ucapin terima kasih buat semuanya Buat kalian yang udah support dari awal khususnya dari channel ini Kayak melesat dengan cepat di beberapa bulan lalu Sampai kayak bulan Januari kemarin tuh kita baru nyentuh angka 1000 subscribers Januari 2017 Dalam waktu 2 bulan Bulan Maret kemarin 2017 Kita 2 kali lipat perkembangan aja 2000 subscribers Dan bahkan sekarang kita dalam waktu 1 bulan udah hampir 2500 Jadi menurut gue kayak itu luar biasa banget Dan gue gak pernah kayak kebayang gitu loh Bakal secepet itu Dan kayak walaupun gue udah tau sebenernya kayak Orang Indonesia itu emang ya Gila bola banget gitu loh Jadi kayak kalo misalnya gue bikin sesuatu yang bertema sepak bola Atau berkaitan dengan sepak bola Gue yakin banget pasti ada gitu loh yang nonton Ada pasarnya di Indonesia Tapi pokoknya intinya gue gak nyangka gitu loh Karena menurut gue kayak semua yang gue lakukan ini Ya intinya cuma bener-bener dari hati dari passion gue Sama sepak bola Gue gak punya kamera bagus Gue juga gak pintar ngomong Gak pintar amat ngomong Gue juga gak punya skill editing video yang bener-bener bagus Kayak youtuber-youtuber lain segala macem Tapi kalian yang bisa setiap hari nonton Mungkin series ke remote gue Mungkin itu konten sepak bola gue Atau mungkin semua video yang gue upload Menurut gue itu luar biasa banget Dan kayak gue Bener-bener kayak Yang ngucapin terima kasih buat kalian semua Karena tanpa adanya kalian Yang gak bakal ada angka tersebut Di channel Cajam ini gitu loh Jadi kayak angka Walaupun itu sebenernya cuma angka sih Tapi itu menunjukkan bahwa Ya ada orangnya yang nonton gitu loh Jadi itu pastinya yang salah satunya Jadi motivasi gue setiap harinya gue bikin video Karena pastinya channel ini kalian tau sendiri Dede upload udah pasti banget gitu kan Bahkan kayak gue Sering banget setiap harinya Nge-upload lebih dari satu video kan Perhari Jadi pastinya kalian udah tau Dan kayak kalian juga menurut gue udah Ngertilah apa yang bisa kalian dapetin Dari channel ini Bertema sepak bola mungkin Atau FIFA Atau segala macem kan Tapi kayak gue Mau pertama ngomong Soal dulu awal-awal Dulu tau awal-awalnya Gue sebenernya punya channel personal Yang namanya Calvin Maka Minang Pastinya nama gue Dan sebenernya awal-awalnya itu Gue coba untuk bikin-bikin cover lagu Mungkin kalian udah Nge-gigitin dari lama Udah nonton beberapa video Q&A Segala macem Kalian tau lah hal ini kan Kayak gue awalnya dulu bikin cover Segala macem Tapi bener-bener kayak Ngering nonton Mungkin kayak cuman temen-temen gue Segala macem Jadi kayak Akhirnya kayak gue juga bingung gitu loh Karena gue mau ngapain gitu Di Youtube Segala macem Gue kayak gak ngerti Konten apa yang harus gue bikin gitu loh Karena kayak Nyanyi pun suara gue pas-pasan Segala macem Kayak gak ada yang Gue punya kelebihan Yang bener-bener sesuatu gitu loh Yang bener-bener Dibanding orang tuh kayak Gue lebih gitu Gak ada sebenernya Kalau gue pikir-pikir lagi Tapi kayak Dulu awalnya itu Gue di Twitter sih Dulu bahkan pakenya itu Personal account gue Jadi Twitter Bener-bener Twitter gue sendiri At CalvinJos16 Dulu gue sering banget Nge-tweet bola Dulu tuh jaman-jaman Waktu gue sekolah Masih SMA kayaknya Itu lagi jaman-jaman Emang booming Twitter gitu loh Setelah Facebook kan Kayak Twitter Laginya bener-bener in banget nih Semua orang main Twitter Kayak bener-bener Setiap menit tuh Jari di HP itu Pasti Twitteran Gak di sekolah Gak di rumah Gak dimanapun Itu lagi-lagi Twitter Dan di saat itu Kayak gue tuh udah yang Kayak ada pertandingan bola Gue live tweet Kayak gue ngomongin soal bola Segala macem Dan di saat itu Kayak temen-temen sekolah gue Semua follow kan pastinya Follow gue segala macem Dan mereka kayak Mungkin ada sebagian yang Terganggu gitu loh Karena gue Kalau misalnya udah lagi pertandingan bola Udah jelas banget Gue bakal spam sih Kayak gue bakal live tweet Setiap menit Setiap menit Sampai gue Dulu Kayak sering banget Kalau kalian tau Istilahnya limit Di Twitter itu tuh Limit itu artinya Kalian udah terlalu banyak nge-tweet Sampai udah gak bisa nge-tweet lagi Kayak dikasih jangka waktu Misalnya 6 jam atau 9 jam Kalian gak boleh nge-tweet Atau gak bisa nge-tweet bahkan Karena kalian udah terlalu banyak nge-tweet Gue udah sering banget kayak gitu Jadi kayak bener-bener Gue parah banget Dan itu udah kayak keliatan passion gue Bahkan dulu tuh Gue inget banget sekali Ada temen gue Yang Kayak bilang ke gue Kayak lu cocok Jadi komentator bola deh Mending lu kayak Coba kesana aja deh Jadi komentator bola segala macem Itu gara-gara gue nge-tweet itu dulu Bener-bener Gue setiap pertandingan bola Gue ada aja bawah banget itu Jadi sebenernya dari situ sih Awalnya kayak gue kepikiran Ya iya sih Kayak passion gue bola Segala macem Kenapa gue gak coba disitu aja gitu loh Dan akhirnya mulailah Gue Sebenernya dulu pun Awal dari channel ini Itu tuh bukan Konten bola Gue dulu pertama kali itu Karena gue dulu pisah kan Cajam itu tuh dulu ada dua Ada Cajam Gaming Dan Cajam Football Nah yang Cajam Football ini Yang bener-bener gue Konten bola full Dimana gue ngomong soal bola Segala macem Dan Cajam Gaming ini Dulu itu yang menurut gue Ya bakal jadi Masa depannya adalah Viva Game-game lain Segala macem Tapi dulu game pertama Di channel Cajam Gaming itu Bukan Viva Tapi game Pokemon dulu Pokemon apa lo Gue lupa black atau apa gitu Gue lupa deh Terus kayak Gue juga sempet Nge-upload beberapa Game League of Legends Kalau kalian tau Itu mirip-mirip rota Sejenis Gue juga sempet upload itu Dan baru akhirnya Viva 15 2016 2015 deh 2015 gue udah start Upload di Youtube Tapi itu pun masih Beber-beberan kalian nonton Dan kayak gue masih main di PC gitu loh Viva 16 gue Juga upload pastinya Dan itu pun masih belum ada nonton Dan akhirnya Bener-bener Viva 17 kemarin Gue rasa bener-bener Gara-gara The Journey sih Karena The Journey itu kan Emang bener-bener Gak ada orang Gue ngomong bener-bener terus ya Emang gak ada orang yang Tau gitu Karena itu adalah Game Mode baru di Viva Jadi Itu Adalah sesuatu yang baru Dan gue nge-upload The Journey Kayak Lumayan cepet sih gue Kayak beberapa hari setelah Viva 17 Adalah di Indonesia Gue langsung upload The Journey Hari itu juga Gue bikin konten setiap hari Dan kayaknya itu Membuahkan hasil Orang-orang jadi kayak Mulai kenal channel gue Terus mungkin Kalau misalnya orang nyari nih Viva 17 The Journey Indonesia Pas di-search di Youtube Mungkin channel gue Ada di atas gitu loh Waktu itu Makanya itu Em Orang-orang jadi mungkin Mulai kenal channel gue Terus ditambah lagi dengan Di Indonesia ini Masih jarang Gue gak bilang gak ada Ada beberapa pastinya Tapi jarang Youtuber yang main Viva Segala macem kan Jadi menurut gue ya itu Kayak itu Momentumnya gitu loh Di saat gue masuk Dan itu tepat banget Akhirnya kita bisa Sampai disini sekarang Karena gue Waktu itu pun masih Bener-bener gak Nyangka kita bakal ada disini Dulu itu gue Ya udahlah Gue bikin konten Gue main Karena gue pun enjoy Main Viva Jadi why not Gue bikin segala macem Bahkan gue bikin konten Bola waktu itu pun Gak ada yang nonton Tapi gue tetap aja bikin Tiap minggu Atau tiap Berapa hari sekali Gue upload gitu Ke channel Cajam Football Tapi akhirnya ya Kita ada disini sekarang Dan makanya itu gue Sedikit agak Masih kaget Dan gak nyangka Dan gue pun Kayak bisa dibilang Ya agak gak siap sih Kayak istilahnya gue Bisa dibilang grogi sih Sekarang gue ngomong itu Lagi ditonton Sama Atau akan ditonton Sama 2000an orang Kayak gue gak pernah kebayang Bahkan gue gak kebayang Gue berdiri di panggung Dan gue ngomong Di depan 2000 orang itu Gila banget sih Kalau dibayangin Tapi ya itulah Internet itu dunia sekarang Jadi itu Awal-awalnya Dari channel Cajam ini Jadi supaya kalian yang mungkin Baru bergabung Juga tau Gimana caranya Bisa sampai ada disini Jadi sekarang itu Udah gak ada Cajam Football Cajam Gaming Udah jadi satu Jadi Cajam Jadi semua konten Gue masukin kesini pastinya Terus juga kayak Gue sekarang mau ngomongin Tentang apa sih Yang gue mau dari channel ini Jadi sebenernya Nih gue langsung Tudepoin aja Tujuan utama gue Dari dulu tuh Gue bener-bener mimpi Karena pasti akan tau sendiri Passion gue di sepak bola itu Kayak luar biasa Gue bisa bilang Sepak bola itu hidup gue Kayak setiap hari Bangun tidur Pertama kali gue lakukan Ngecek IG Ngecek Twitter Gue tuh pasti Nyari misalnya berita bola Atau semalam Ada pertandingan apa sih Yang gue gak bisa nonton Gue pasti bakal ngecek Gue baca berita Bahkan kalau kalian lihat Nih di meja gue Isinya bener-bener kayak Semuanya tuh Ini tuh semua buku bola 442 Setiap bulan tuh Gue beli Gue gak pernah absen beli Sampai udah banyak banget Dan kayak Yang gue belum baca tuh Banyak banget gitu loh Karena emang Ya gak ada waktu Karena gue saking banyak Dan kayak Dan bahkan kayak Nih Buku-buku Indo Tentang sepak bola Yang gue punya juga tuh Banyak banget Ini Contoh satu Terus ada lagi Mana lagi nih Ini juga Jadi kayak bener-bener Gue tuh emang yang Ya Passion gue di bola Tuh bisa dibilang Gak usah diragukan lagi sih Jadi Tujuan gue Adalah Gue tuh sebenernya Mimpi banget Pengen Karena gue udah Obviously gak bisa jadi Main profesional kan Tapi gue pengen bikin Mungkin sebuah Klub amatir Atau gimana gitu Yang bisa kayak Jadi gue bisa nyalurin Hobi gue main bola gitu loh Karena sekarang ya Gue Untuk nyari Sebelas orang Untuk main sepak bola Itu susah banget Pasti sekarang gue udah kuliah Temen-temen gue Semuanya udah kepencara Kemana-mana Keluar kotak Keluar negeri bahkan Jadi kayak udah susah banget Kalau sekedar main futsal Sekali-sekali Pas liburan masih bisa Tapi kalau untuk Yang rutin Main bola Segala macem Mungkin latihan Setiap minggu Atau apa Itu udah gak bisa gitu loh Dan kayak ya Gue bener-bener Pengen banget Dan kalau misalnya kalian tau Spencer Owen Itu nama yang udah sering gue sebut Itu adalah bisa dibilang kayak Inspirasi gue Youtuber luar negeri Yang sama kayak gue Bener-bener Based on Football channelnya Semuanya Dan dia sekarang punya Klok bola Amatir Namanya Hashtag United Dan itu luar biasa banget Mereka itu bahkan Kemarin terakhir Baru aja pulang dari Amerika Serikat Mereka itu Orang-orang Inggris Orang-orang UK Dan mereka baru Tour ke Amerika Serikat Untuk main bola Jadi kayak Ya itu mimpi gue banget sih Bener-bener Ya itu bisa gue bilang Tujuan utama gue Kesitu gitu loh Dan bahkan mungkin Kalau misalnya Bisa lebih besar lagi Gue pengen bikin sekolah bola Akademi bola Pokoknya intinya ya Buat sepak bola Dan balik lagi Untuk majuin sepak bola Indonesia Yang kalian tau sendiri Seperti apa saat ini kan Jadi pokoknya gue Ya itu To the pointnya itu Tapi gue tau Kayak ya gue sekarang Ngomong kayak gitu Siapa sih gue Kayak apa sih Yang bisa gue lakukan Untuk ngewujudin hal kayak gitu Gue cuman bisa Bikin konten segala macem Tapi Ya gak salah Mimpi dong Karena Spencer Owen tersebut Yang tadi gue udah bilang Dia juga awalnya kayak gue kok Dia bener-bener dari nol Dari cuman bikin Game-game Game FIFA di Youtube Terus dia mungkin kayak Sempet feature di beberapa channel Youtube Yang kayak emang ada Organisasinya kayak gitu Dia sempet jadi presenter Segala macem Dan liat dia sekarang udah dimana Dia salah satu Youtuber Bola terbesar di dunia Dan itu menurut gue luar biasa banget Dia bisa punya klub Dia bisa main bola Sama Temen-temennya Sama orang-orang yang bener-bener dia kenal Dia bisa Latihan setiap minggu Dia bisa bener-bener kayak yang Tanding lawan siapa Tanding lawan siapa Tour ke luar negeri Itu mimpi gue banget Tapi Ya itu gue cuman Pengen kasih tau kalian doang Itu bener-bener mimpi gue Dan gue harap Atau gue Berdoa suatu hari nanti Ya itu bisa terwujud gitu loh Karena itu bener-bener passion gue Emak bola intinya semuanya Tapi ya kalo misalnya yang terdekat saat ini Ya pokoknya Gue bikin konten bola pun Gue udah seneng gitu loh Kayak gue bisa Ngasih pendapat gue Yang selama ini Kayak mungkin gue cuman bisa Kayak apa sih Ngobrol sama temen-temen gue Atau gimana Tapi sekarang gue udah bisa Ngobrol ke kalian Ribuan orang yang emang subscribe ke gue Dan gue udah bisa nyalurin Dan bahkan kita gak cuman Kayak gue Ngomong kalian denger Tapi juga kayak gue Kadang-kadang suka Kalo misalnya konten bola Khususnya gue sering banget Mungkin kayak argue sama kalian Atau gue bales komen kalian Di comment section Itu gue ngeliatin semuanya Komen-komen Gue bener-bener seneng banget Ngeliat itu gitu loh Jadi kayak Ada forumnya gitu loh Ada dimana kita berpendapat Ada kayak Mungkin gue gak setuju Hal ini Atau kalian gak setuju Apa yang gue ngomong Kita bisa ngobrol Segala macam Dan itu menurut gue ya Sesuatu yang Bagus gitu Dan itu positif Jadi Pokoknya intinya ya Sejujurnya gue gak tau Channel ini bakal ke arah mana Kayak Seberapa pesat Gilanya bakal berkembang Ini menurut gue Ini 2 bulan 2 kali lipat Udah gila banget Dari 1000 jadi 2000 sih Ini luar biasa banget Jadi gue bener-bener gak tau Tapi Ya sekarang pokoknya Gue bakal coba untuk Terus berjalan Terus kayak ngikutin arus aja Tapi yang jelas kalian udah tau kan Tujuan gue akhir seperti apa Jadi Kalo kalian mau tau Lebih lanjut Kalian bisa nonton aja tuh Channelnya Spencer Owen Kayak semuanya yang dilakukan tuh Gue bener-bener pengen banget Lakukan Kayak dia punya club Segala macem Jadi Itu bener-bener mantep banget Menurut gue sih Terus juga Pokoknya intinya ya Gue Semuanya berhubungan Berhubungan sama bola sih Makanya itu kan Kalian juga Kayak orang-orang nonton Di channel ini juga Sebagian besar Namanya interese di bola kan Jadi itu pastinya Yang Paling penting Terus juga Ada juga apa ya Yang pengen gue Kasih kalian ini Gue mau kasih kalian sesuatu Jadi giveaway Hadiah Karena Pastinya Channel ini Kita semua Isinya Komunitas ini Kita semua Jadi kayak Gue mau kasih kalian sesuatu Walaupun cuman Satu jersey Ini gue bakal kasih kalian Giveaway Just jersey Manchester City Untuk musim ini 2016-17 Home Jadi kalian bisa dapetin ini Caranya gimana Caranya adalah Kalian komen di bawah Apa ya Kayak Menurut kalian tuh CJM di mata kalian tuh Apa sih Menurut kalian Kayak overall channel ini tuh Kayak gimana sih Kayak Apa yang kalian harapkan Mungkin Atau Sejauh ini Berdasarkan apa yang kalian nonton Apa gitu Misalnya mungkin ya Misalnya Channel CJM ini bener-bener kayak Setiap hari Bikin gue gak bosen Di saat gue lagi Mungkin pulang sekolah Atau apa Gue nonton channel CJM Segala macem Atau Bisa juga nih Kayak Wah channel CJM bagus nih Dimana kayak Di Indonesia masih belum ada Youtuber yang ngomongin soal bola Tapi si Calvin di channel CJM ini Ngomong-ngomong soal bola Kontak tembak bola Segala macem Yang pastinya hal bagus Segala macem Apapun lah yang kalian mau ngomongin Tentang channel ini Kalian komen di bawah Dan nanti gue bakal pilih Satu yang menurut gue Paling bagus mungkin Gue bakal kasih Tadi ini Tapi ada catatannya Untuk Kalian-kalian yang waktu itu Udah menangin Beberapa giveaway sebelumnya Kayak yang gue inget Namanya Doni Saka Fadil Makawarus Sama Taufik Rizky Kayaknya Nama-nama itu Yang bener-bener emang udah langgaran Itu nama-nama luar biasa Karena mereka udah sering banget Dapet giveaway Jadi kayak gak fair Kalau misalnya mereka Boleh ikutan juga disini Jadi Untuk ketiga nama tersebut Pastinya boleh komen Malah gue berharap banget Kalian komen Karena gue pengen tau gitu loh Apa sih CJM di mata kalian Apa sih Kayak pandangan kalian tentang CJM gitu loh Gue pengen tau banget Dari orang-orang tersebut Tapi Mereka udah Kayak istilahnya Disqualifikasi dari giveaway ini Karena mereka udah Dapet kemarin Beberapa giveaway Tapi pastinya untuk musim depan Mereka bisa ikut lagi Jadi ini gue kasih nih Buat kalian yang belum pernah menang giveaway Kesempatan untuk menangin Jersey Manchester City Jadi gue tunggu komennya di bawah Dan untuk tiga nama yang tadi Pokoknya Gue tetap tunggu komen kalian Gue tunggu banget Bahkan komen dari kalian Tapi Kalian gak bisa menang Karena kalau misalnya kalian bisa menang Udah pasti kalian bakal menang lagi sih Gak fair Kan buat yang lain Kasian gitu kan Cuma satu jersey nih Gak bisa gue kasih Jadi itu Gue pasti bakal tunggu banget Jawaban dari kalian Apa itu CJM di mata kalian Gue bakal Baca komen satu-satu nanti Dan gue bakal mungkin Secepatnya ngasih update Tentang siapa yang menangin jersey City ini Dan mungkin itu bakal jadi giveaway Terakhir di musim ini Jadi gue kayak bikin giveaway itu Per musim ya Karena kan pasti Barang-barang gue kasih Mungkin gak jauh dari jersey Atau alat-alat Sepak bola gitu-gitu kan Jadi kayak mungkin Ntar musim depan tuh Artinya 2017-2018 Kita bakal mulai ada giveaway lagi Dan nama-nama yang tadi Doni Saka Fadil Sama Taufik Rizky Itu udah bisa ikutan lagi Jadi Kalian harus siap-siap nih Buat kalian yang lain Manfaatkan lah ini Di saat mereka bertiga Yang selalu menang Gak bisa ikut Mereka gak bisa menangin jersey ini Kalian harus menangin sih Jadi gue tunggu Komen kalian di bawah Terus juga mungkin Kalau misalnya kalian mau Punya ide lain Atau kalian mau komen hal lain di bawah Misalnya kayak Bang Gue punya ide nih Buat lu bikin konten apa Segala macem Terus kayak mungkin kalian ada Bang gue punya kritik Buat konten karimut lu Atau apa Boleh kan Boleh komen di bawah Gue bakal coba untuk baca Dan bales Semuanya pastinya Kalau yang menurut gue Emang harus dibales Jadi kayaknya itu aja Dan sekali lagi Selamat untuk kita semua Yang ada 3 tahun Menandakan 3 tahun Kita ada di Youtube Channel Cajamin Dan gue berharap Tahun depan mungkin Belasan ribu mungkin Why not Kayak Kita bisa gue yakin sih Karena kayak perkembangan kita Luar biasa banget Jadi kayaknya itu aja Untuk Channel ini Untuk channel ini Buset Untuk video ini Maksud gue Untuk Video dimana gue Ngerayin kecil-kecilan 3 tahunan kita Channel Cajam Jadi Sekali lagi terima kasih banget Buat kalian semua Buat dukungannya yang Super duper luar biasa Gue bener kayak Bingung gitu loh Mau Terima kasihnya Gimana caranya Gimana caranya lagi gitu Kayak gue udah ngasih giveaway Itu gue rasa gak cukup gitu Untuk Gantiin waktu kalian Yang udah kalian buang Untuk nonton video gue gitu Jadi Pokoknya intinya ya Gue berharap Apapun yang gue bikin Konten yang gue Kasih kalian tiap hari Itu bisa At least ada manfaatnya lah Gak cuman sebagai Entertainment gitu loh Jadi kayak mungkin Kalian bisa tau Seatu hal yang baru Mengenai sepak bola Atau gimana Atau bahkan tentang Kehidupan gue Kalian bisa belajar Kehidupan gue Dari personality gue Atau gimana Jadi pokoknya Apapun lah bisa jadi pelajaran Menurut gue Dan itu yang positif Pastinya ya Jangan yang negatif Jadi itu aja untuk video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Outro Outro